Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya terutama untuk teman-teman pemula moga hari ini rezekinya lebih baik dari hari kemarin Hai moga-moga semua pekerjaannya dimudahkan dan rezekinya lancar Oke teman-teman kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video kemarin yang sebelumnya kita buat di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengetahui tata letak IC dan mengenali posisi IC tersebut pada komponen handphone jika anda belum menyimak video tersebut silahkan teman-teman ada di ada linknya di pojok kanan atas silahkan teman-teman simak terutama untuk para pemula kalau untuk para senior nggak disarankan ya oke kita lanjut dan kali ini kita akan membahas cara kinerja sebuah handphone dan bagaimana menganalisa kerusakan sebuah handphone menggunakan power supply namun sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana kinerja sebuah handphone hingga handphone ini bisa bekerja dengan baik apakah kegunaan dari sistem inti ketiga IC yang ada di handphone ini yang itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu karena di setiap handphone selalu ada IC Hai yang berperan penting yaitu tiga IC IC power IC CPU dan IC MMC ketiga IC ini sangat berperan penting dalam satu perangkat seluler dan ketiga IC ini juga kita jumpai pada perangkat komputer karena ini memang sangat-sangat berperan penting ya dalam menjalankan satu program di sebuah modul elektronik Hai yang pertama akan kita bahas adalah IC power bagaimana cara kerja dari IC power ini kita sering mendengar IC power ini kerusakannya Pak ini kerusakannya IC power ini kerusakannya IC power Hai namun kadang kita tidak mengetahui bagaimana cara kinerja dari IC power pada perangkat handphone Hai walaupun pada dasarnya di semua modul elektronik di zaman seperti sekarang ini semua modul elektronik juga memiliki IC power IC power sendiri akan bekerja pada 0-20mA mungkin teman-teman pernah mengetah sebuah handphone menggunakan power supply jika teman-teman tekan tombol power pada sebuah handphone yang sudah dikonekkan ke power supply akan terlihat dengan jelas jarum ampere pada power supply akan menunjukkan angka 0-0,1-0,2 ampere ya kita lihat saat kita hidupkan ini menandakan bahwa Hai komponen power supply itu bekerja dengan baik selanjutnya IC CPU IC CPU sendiri akan bekerja pada 20-40 mili Amper Hai setelah IC power Hai dia akan menyambut Hai suplian tegangan dari IC power lalu jarum ampernya naik dan CPU pun bekerja dari 20-40 mili Amper selanjutnya Hai ada IC MMC setelah IC CPU bekerja dari 20-40 mili Amper disitu IC MMC pun akan menyambut tegangan dari CPU yaitu akan bekerja dari 40-80 mili Amper disini kinerja handphone akan bekerja dengan normal setelah ketiga komponen penting ini bekerja sama dengan baik saling menyuplai tegangan saling menerima tegangan oke moga-moga teman-teman mengerti jadi kita ulang IC power akan bekerja pada 0-20 mili Amper lalu IC CPU akan bekerja pada 20-40 mili Amper dan IC MMC bekerja pada 40-80 mili Amper namun apabila diantara ketiga komponen tersebut bermasalah handphone itu akan mati atau tidak mau hidup biasanya kita sering mengatakan handphonenya mati suri ya contohnya seperti ini kenapa saya katakan mati suri sebelum kita mengeksekusi sebuah handphone kita menggunakan power supply sebagai pedoman kita kita sambungkan power supply ke handphone lalu kita hidupkan apabila jarum Amper menunjukkan dari 0 sampai 0,1 atau 0,2 Amper itu menandakan bahwa IC power bekerja dengan baik namun apabila saat kita tekan power supply apa saat kita tekan power on off jarum menunjukkan dari 0 sampai 0,1 atau 0,2 mili Amper jarum berhenti tidak mau turun jadi mentok istilahnya dalam teknisi handphone itu kalau kita di forum istilahnya hampir gantung ya kebanyakan terjadi pada 0,1 Amper jadi dia mentok saja di 0,1 tidak mau turun ini menandakan IC power bekerja dengan baik namun IC CPU nya tidak menyambut supplyan dari IC power jadi dia mentok jadi IC CPU nya tidak mau bekerja nah disini sering terjadi pada sebuah handphone yang kadang jatuh atau ya macam-macam lah penyebab handphone itu tidak bisa diterka jadi penyebabnya lain-lain kadang kerusakannya sama kena air pun bisa boot loop pun bisa jadi tegangan gantung 0,1 Amper namun apabila kita tekan tombol power pada handphone lalu kita melihat oh jarum Amper nya naik 0,1 sampai 0,2 lalu kembali lagi itu menandakan IC power bagus biasanya kita akan menyambungkan kabel dari power supply hanya melakukan 2 BSI nya tidak terpasang disitu anda segera melakukan percobaan percobaan menggunakan pengetesan menggunakan baterai pasti handphonenya hidup namun apabila ditekan seperti tadi jarumnya hanya tergantung sebatas 0,0 sampai 0 sampai 0,1 atau 0,2 jadi sebatas tidak bergerak kemana-mana mentok disitu itu menandakan IC MMC nya yang bermasalah karena kita balik lagi tadi kita ketahui dasar-dasarnya IC power akan bekerja pada 0 sampai 20 mAh oke jadi yang bermasalah adalah IC CPU nya lalu kita kadang kalau mendapatkan selama ini ya pengalaman pribadi kita mendapatkan hal seperti itu IC nya kita panasi kita panasi saja ya dengan angin 2 terus disini kami menggunakan angin 2 lalu panasnya 3,5 atau 3,4 sampai 3,5 disini kita menggunakan quick blower nya kita panasi saja selama 5 detik ya jadi kita panasi 5 detik jangan lebih kita gerakan kita gerakan blower nya searah jarum jam kita putar lalu kita angkat lagi beberapa menit kita dekatin lagi kita panasi lagi jangan terlalu lama karena kita juga menjaga agar supaya mainboard dari mesin handphone itu tidak menggelembung karena kadang kalau lewat kepanasan dia akan retak mungkin pernah teman-teman mendapatkan hal seperti itu karena overpanas selanjutnya kita akan tes lagi perangkat tersebut menggunakan power supply apakah tegangannya masih ampere nya masih tergantung masih gantung 0,1 sampai 0,2 apabila setelah kita rehot IC CPU nya sudah bekerja dia akan menyambut dan naik dari 20 sampai 40 miliampar namun apabila dengan sudah merehot tidak ada perubahan kita panasi lagi kita goyang CPU nya kita goyang diberusaha digoyangkan pelan-pelan nanti kita akan buat videonya disini kita membahas materi saja terlebih dahulu sebelum kita praktek tapi bisa saja kalau teman-teman punya handphone di rumah yang untuk belajar untuk bisa dirusak jadi teringat waktu masih belajar kita menggunakan seperti itu untuk prakteknya jadi handphonenya yang bagus kita rusak setelah kita rehot lalu kita tes lagi tidak ada perubahan sudah kita panasi sudah kita goyang yang CPU nya namun tidak ada perubahan coba angkat IC CPU nya kalau bisa cetak kembali kakinya lalu pasang lagi setelah pasang panasi sedikit IC power agar supaya untuk menyerahkan saja ya jadi kita panasi sedikit IC power nya untuk menyelaraskan tegangan tapi jangan terlalu panas karena sebenarnya IC power tegangannya bagus sudah bekerja dengan baik namun apabila sudah direhot sudah dipanasi tidak mau berubah sudah direhot juga tidak ada perubahan dan dicabut pun tidak ada perubahan segala segera ganti IC CPU dengan IC yang baru namun pada umumnya selama kita bekerja sering mendapatkan hal seperti itu cukup dengan merehot atau memanasi 100% handphonenya normal kembali kebanyakan kasus biasanya orang-orang mengeluh pak ini handphonenya lama tidak dipakai pas dipakai tidak mau hidup kebanyakan seperti itu jadi dipanasi saja IC CPU nya selanjutnya setelah IC CPU bekerja kita hidupkan kita dapat lagi dengan kasus yang lain di handphone yang lain ampere nya naik dari 0 sampai 40 mili ampere wah ini tegangannya kok seperti ini gitu apabila dia hanya menunjukkan dengan batas 40 mili ampere berarti MMC nya tidak bekerja hati-hati MMC itu bisa dari hardware bisa dari software jangan langsung mengeksekusi MMC nya kita harus konekkan dulu handphonenya ke PC coba di flashing dulu biasanya kerusakan seperti ini kebanyakan adalah dari software jadi jangan kita langsung yowes angkat MMC nya rehot MMC nya jangan boleh juga dipanasi kalau memang tidak ada perubahan kami sarankan di flash dulu biasanya begitu kerusakan dari software apabila sudah di software tidak ada perubahan rehot IC nya goyang IC nya angkat pasang lagi jika tidak ada perubahan ganti dengan IC MMC yang baru jadi teman-teman pemula harus mengetahui kinerja handphone yang kita kerjakan jangan kita handphonenya yowes aku mau jadi tukang servis orang lain bisa aku juga pasti bisa yowes belajar aja dulu belajar tanpa tujuan susah tujuan tanpa belajar susah saya cuma mengingatkan perlu teman-teman ketahui jangan pernah menganggap dirimu pintar sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya ilmu pengetahuanmu itu hanya seujung kuku di atas langit masih ada langit jadi bersikap lah ibarat padi tunduk semakin banyak ilmu nunduk aja ojo yowes aku kerja yowes so kerja apa kadang juga aku kadang marah ada di sebuah video saya marah-marah tentang pengerjaan asus Zenfone 2 karena disitu user nya sendiri yang kesian user nya sudah ketipu banyak namun handphonenya tidak kunjung baik kesian juga sih setelah kita bongkar handphonenya alatnya sudah banyak yang hilang ini nya sudah banyak yang hilang ya disitu ya aku juga sedikit tersulut emosi cara service handphone itu sebenarnya mudah kalau memang handphonenya bisa kita kerjakan jadi kerjakan kalau memang tidak bisa dibalikin dibalikin serapi-rapinya nunchew nge iki handphone oraiso dikerja alasannya kiki kiki yang penting jujur kalau jenengan jujur kerja menjadi seorang teknisi kejujuran adalah fondasi yang utama kalau jenengan gak jujur biar jenengan buka di tengah jalan sekalipun tidak ada tidak akan ada orang mampir tapi kalau jenengan jujur jenengan buka dimanapun orang akan cari mas bukanya dimana aku iki mau nyervis handphone pasti nyari karena mereka puas kita jujur nyari untung gak apa-apa yang penting barokah oke teman-teman cukup sekian dulu tutorial singkat kita kali ini kita akan menyambung lagi video ini ke video selanjutnya kita akan membahas bagaimana kinerja handphone cara program handphone jadi jangan lupa like subscribe komen di bawah jika teman-teman membutuhkan pertanyaan monggo paling cepat saya balas itu adalah komen di channel youtube kalau di tempat lain kadang lagi kerja lambat balasnya ya kalau di youtube pasti karena setiap saat online dan ingat share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan karena itu pahala loh kita berbagi pengetahuan pada teman-teman itu pahala barokah biarkan ilmu mengalir setiap saat akan mendapatkan pahala berguna pada orang lain ingat jangan sombong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih